Pemirsa mayoritas korban kecelakaan maut kilometer 58 yang terjadi senin kemarin berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu dalam penyelidikan penyebab kecelakaan diduga karena mobil Grand Max membawa penumpang melebihi daya tampung dan melaju dengan kecepatan tinggi. Tragedi ini juga mendorong korlantas mengevaluasi kontraflow. Hari Lebaran menjadi suasana penuh duka bagi keluarga sopir Grand Max, Ukar Karmana yang tinggal di Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa Ciamis, Jawa Barat. Karena yang menjadi korban bukan hanya Ukar, tapi ada dua orang anak dan satu keponakan. Pihak keluarga mengatakan Ukar Karmana memang seorang sopir travel. Pada hari naas itu, Ukar bermaksud menjemput anak dan keponakan yang bekerja di klinik Gigi Dekasi sekaligus menarik penumpang langganannya. Masih satu keluarga? Masih satu keluarga yang satu kakak ketiga orang, yang badan kakak anak-anak Rizky. Yang dijemput juga pasti ada saudara? Ada saudara, yang Jihan. Yang Jihan? Iya, ada kudik. Yang Jihan dengan Rizky itu? Iya. Berarti Bapak UKI ini emang profesinya sehari-hari sebagai supir ya? Supir travel. Udah berapa lama ini? Udah lama berarti ya? Udah lama. Berdasarkan keterangan kor lantas pada selasa kemarin, telah diketahui identitas sebelas korban tewas. Mayoritas korban berasal dari Ciamis. Dari hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan maut di KM 58 diduga karena faktor kecepatan mobil dan over kapasitas. Duga kecepatan dari Grand Mag itu melebihi 100 diduga ya. Itu hasil teknologi kita. Diduga dan di sana tidak ada jejak rem. Grand Mag itu tidak ada jejak rem. Artinya dia dengan kecepatan sebuah itu, dia oleng ke kanan. Ya, artinya tidak ada upaya untuk mengeret. Ya, jadi dari jejak itu kita bisa kita lihat. Kemudian dilihat dari korban yang ada, itu melebihi kapasitas kendaraan. Itu juga bisa menggerauhi keseimbangan kendaraan. Tapi kalau lihat dari penumpang yang alamatnya berbeda, dapat patut diduga ya. Patut diduga ini adalah kendaraan sewa. Patut diduga ya. Kita masih terus mengumpulkan keterangan. Dari Bogor ini, dari Bogor menuju ke Ciamis, Kuningan. Sementara itu keterangannya. Sementara itu mengenai asal muasan mobil yang digunakan kukar. Tertulis pemilik kendaraan bernama Yanti Setiawan Budi Dharma. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan nama Yanti. Pemilik rumah juga mengaku tidak pernah membeli mobil Grand Mag. Yang namanya Yanti, saya tidak pernah kenal. Orang datang-datang ke polisi sini, saya itu. Di jalan ini saya ada hubungan ramah-ramah, Yanti Setiawan Budi Dharma. Kita ada sama-sama. Oh, artinya bukan keluarga Pak ya? Bukan keluarga. Bukan keluarga. Kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Japek mendorong Kornata Sporli mengevaluasi kontraflow. Di antaranya adalah memaksimalkan safety car untuk memantau kecepatan kendaraan di jalur kontraflow. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.